assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel jah besok lodo kali ini channel jah besok lodo akan mengeksplor di warung makam busum yang mana warung ini saya pakai saya menggunakan setiap sarapan saya pastinya untuk sarapan di tempatnya busum monggo forestelur kalau tidak akan angin pun kalau mengesplor menu saja yang ada di warung makan busum ini monggo forestelur dapat saya sampaikan ini jalan masuknya dari arah pintu utara stasiun Bandung perjalanan saya disampaikan ini warungnya kusup yang biasa saya sarapan di tempat ini monggo saya masuk tadi itu saya sudah sarapan posisi penuhnya sangat variatif sekali ya para setulur ini ada sayur apa bu namanya ini sayur apa ini ini sayur tahu ya saya tahu tahu pelompong giloh porosegelur tahu pelompong yang kesukaan saya ini tahu pelompong terus selanjutnya sayur tahu G tidak ketinggalan ini terus selanjutnya ini nih nih jadi untuk sarapan pagi ini variatif sekali porosegelur untuk menu maem di sini ada tahu lauknya ada tahu ada ikan ada telur tapi ikan yang dikasih sambel ini ikan yang yang lawaran sama ini apa bu ini bu namanya tongkol ya bu ya bidang tongkol yang dikasih sambel ini tidak ketinggalan lagi menu favorit saya adalah tempe goreng tapi sayangnya parosegelur pagi ini beliau nya busum itu enggak membuat tempe kemul tempe kemul itu tempe menduan itu salah satu favorit sarapan saya nah ini sambelnya lor enggak-enggak sangat dur agak kita sambelur sambelnya di sini tuh mantap lor jika tiada banding dan tiada samping sangat dos sangat dos sekali lor disini tuh sama go porosegelur nanti kalau berkunjung ke ke mana ke Bandung nanti bisa bisa bayar mapet di sini untuk maemnya maem sarapan maem sarapan sama maem siang di sini bukannya sampai sore ya bu ya dari jam 6 sampai sore sekitar jam jam 6 atau mahrib-mahrib itu porosegelur nah tempatnya ini lor itu sangat mudah dijangkau lor ini panjerengan kalau sudah sampai di tasun Bandung lor tasun Bandung panjerengan nanti ambil keluarnya lewat pintu utara pintu utara stasiun Bandung dan nanti jalan dari tasun Bandung itu jalan lurus saja ke arah utara menutup jalan jalan kebun kaum ya tepatnya jalan di depan ini adalah jalan oh iya jalan marjuk saya lupa lur ini jalan marjuk jalan jalan marjuk lur yang itu di sebelah utara dari warung ini kan ada banyak hotel yang terkenalkan hotel Serena itu lur yang pada waktu lalu pada waktu lalu lur pernah saya aput di nasi goreng Pak Unyil itu lur nah ini di cantik memang rata-rata warung di sini tuh sangat jauh sekali menu masakannya terutama untuk sarapan di warung gusum ini juga luar biasa luar biasa enaknya terus yang kedua harganya terjangkau itu para seluruh saban hari itu sarapan pasti di sini karena apa alasan pertama adalah masakan itu enak banyak pilihan terus yang kedua eh menunya itu variasi banyak banyak pilihan terus yang yang itu yang jadi saya senang di sini itu harganya itu merakyat itu yang menjadi rujukan saya untuk selalu sarapan di tempat ini mungkin ini saja porose telur yang dapat saya sampaikan di dalam saya ngepek di warungnya gusum monggo porose telur nanti apabila ke Bandung disempatkan untuk mampir ke warungnya gusum karena warung ini banyak pilihan menu harganya juga merakyat dan tentunya eh menu masakan sangat enak-enak semua begini ini saja dari saya akirukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati